Al-Qafi, salatullah, ala syafi, salamullah, salamullah, bimuhidini khalisuna minal balwaiya. Setiap kali bulan Ramadan tiba, praktik tawajuhan menjadi rutinitas spiritual yang diikuti oleh Santri Tarekat Kodiriyah wa Naksabandiyah di Desa Ujung Manik, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Tawajuhan ini adalah bentuk zikir untuk menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dalam praktik rohanian ini, peran ulama terkemuka, yaitu Syaih Hussein Zamaqshari, sangatlah penting. Syaih Hussein adalah sosok yang memulai perjalanan keimanan, menyebarkan cinta kasih, mengubah daerah rawam menjadi pemukiman dan ladang yang sekarang dikenal dengan sebutan Kampung Parit. Cerita Kampung Parit sendiri dimulai pada tahun 1840-an. Pada masa itu, diperkirakan Syaih Hussein mulai mengajar ajaran Islam kepada penduduk Kampung Parit. Namun, perjalanan dakwahnya tidaklah mudah. Pemerintah India-Belanda pada suatu waktu mengasingkan Syaih Hussein ke Pulau Buinusakambangan selama 5 tahun. Alasannya, ia dianggap telah merampas tanah milik kolonial. Tekanan yang dialami oleh Syaih Hussein sebagai seorang ulama pada abad ke-19 adalah pengalaman umum yang dialami oleh banyak kiai di Jawa, terutama mereka yang berdawah di berbagai tempat. Sejak tahun 1810, pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa para pendeta Muslim harus memiliki izin perjalanan. Hal ini merupakan cara untuk mengawasi kiai-kiai yang dicurigai sebagai ancaman dan sering terlibat dalam kerusuhan di berbagai lokasi. Namun, yang menarik adalah bahwa selama masa penahanannya, Syaih Hussein mengalami pengalaman mistik yang unik. Mudi Yahya, ketua badan kesejahteraan Masjid Agung Darussalam Ujung Manik, yang juga merupakan cucu Syaih Hussein, menceritakan bahwa setiap kali mereka melaksanakan salat Jumat, peristiwa aneh terjadi. Terlihat di mimbar, sosok Syaih Hussein memimpin salat dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun secara fisik ia sedang dipenjara di bui Nusa Kambangan. Sejumlah penduduk yang sempat menyaksikan peristiwa ini secara langsung, bahkan selama periode 5 tahun ketika Syaih Hussein dikurung di Nusa Kambangan, tuturnya dalam wawancara dengan Merdeka.com di lingkungan Masjid Agung Darussalam Ujung Manik pada kesempatan beberapa waktu lalu. Aspek mistis dari sosok Syaih Hussein seringkali menjadi cerita turun-temurun di Kampung Parit. Mario Ahmad, Wakil Ketua PACGP Ansor Kawunganten, yang menemani Merdeka.com saat mengunjungi makam Syaih Hussein, berbagi cerita bahwa pendirian Masjid Agung Darussalam juga dihiasi oleh keajaiban mistis. Masjid tersebut dibangun di area yang sebelumnya adalah rawa-rawa. Namun, ketika Syaih Hussein berdoa kepada Allah SWT untuk mendirikan masjid selama 3 hari 3 malam hujan turun, yang kemudian diikuti oleh banjir. Banjir tersebut membawa timbunan lumpur dan batu karang yang menutupi area rawa tersebut. Hingga saat ini, jika kita melihat fondasi masjid ini, kita bisa melihat batu karang dengan warna kekuningan. Ada cerita yang berkembang bahwa pembangunan masjid ini dibantu oleh jin, kata Mario. Dalam konteks dawa agama, selama Syaih Hussein tinggal di ujung Manik hingga wafat pada tahun 1948, pada usia lebih dari 100 tahun, dia mengembangkan ilmu tasawuf. Dia mengajarkan tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, yang merupakan gabungan dari tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syaih Abdul Al-Qadir Al-Jailani, dan tarekat Naksabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Ibn Muhammad Baudin Al-Naksabandi. Mudi Yahya menjelaskan bahwa penggabungan kedua tarekat ini terlihat dalam metode zikir yang melibatkan pengucapan kalimat Laylahaila Allah, dengan suara keras, diikuti dengan melafalkan kalimat Allah dalam hati. Generasi pertama murid-murid Syaih Hussein saat ini tersebar luas, termasuk di Ciamis, Lampung, dan bahkan di Johor, Malaysia, dan Singapura. Tasawuf adalah jalan rohani untuk mencapai kebenaran sejati. Itu yang dilakukan Syaih Hussein, dan diajarkan kepada para santrinya. Sufi percaya bahwa hanya cinta ilahi, mahabah, yang dapat membawa mereka maju dalam perjalanan spiritual mereka, sehingga pada akhirnya mereka merasakan penyatuan rohani dengan Tuhannya, ungkap Yahya. Disiplin rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk praktik seperti ini yang menjadi kebiasaan saat bulan Ramadan. Syaih Hussein melakukan zikir bersama-sama dengan santri dan penduduk kampung parit, usai menjalankan salat asyar berjamaah. Yahya menjelaskan bahwa zikir yang disebut, tawajuhan adalah sarana cinta dan pengenalan diri untuk memperkuat hubungan antara jiwa manusia dan Tuhan. Selama bulan Ramadan ini, kebiasaan yang kami lakukan disebut tawajuhan dan masih menjadi tradisi hingga saat ini, katanya. Setelah Syaih Hussein meninggal, kepemimpinan di kampung parit dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdullah Suyuti. Syaih Hussein sendiri dimakamkan di kompleks Masjid Agung Darussalam untuk memudahkan masyarakat dalam berziarah. Sebagai penutup, riwayat hidup Syaih Hussein pada akhirnya menjadi isyarat dari kehidupan yang mendalam, di mana dibalik hal-hal yang tak terjelaskan terdapat penyingkapan misteri agung, dakoik dan rahasia terdalam hakoik ajaran agama. Mengenai hakoik ini, penyair Sufi Jalaluddin Rumi, pernah menyatakannya dalam baik puisi yang berikut, jika rahasia makrifat ingin Anda capai, maka buanglah huruf dan temukan makna. Itulah sedikit gambaran tentang biografi Syaih Hussein Zamaksyari, semoga bermanfaat. Mari kita mengirimkan doa kepada beliau, Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya, semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.